Kalau kalian ingat, di awal tahun kita pernah kasih lihat teaser dari sepatu ini, New Balance Fuel Cell Rebel. Nah, sekarang kita udah dapet kesempatan nih untuk nyobain sepatu ini, dan kita akan kasih lihat positif dan negatifnya dari sepatu ini. So, stay tune. Sebelum kita kasih lihat user experience dari sepatu ini, kita lihat dulu fitur-fitur apa aja yang ada di New Balance Fuel Cell Rebel. So, dengan harga sekitar Rp 1,5 juta, sepatu ini bisa dibilang best value for money. Kenapa kita bilang begitu? Karena dengan harga segitu, sepatu ini punya fitur-fitur yang mungkin dipunyai oleh sepatu dengan harga yang lebih premium. Bagian uppernya terdiri dari satu kesatuan antara jakat mesh dan bahan neoprene di bagian hillnya. Desain ini membuat kaki terbalut seperti kaos kaki. Sepatu ini juga ringan banget, dengan berat hanya lebih sedikit dari 200 gram. Lebih ringan daripada Zoom Fly 3 atau bahkan Hoka One One Rinker. Kami suka banget dengan desain bagian uppernya, karena eksentrik banget dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari biasanya. Di bagian samping terdapat elemen atau ornamen seperti wave, tapi memang ini hanya untuk kebutuhan estetika, tidak memberikan fungsi lebih dari sepatu ini. Di bagian midsole, seperti namanya, sepatu ini menggunakan fuel cell midsole dengan dual density foam yang memberikan energy return saat menapak. Bahan midsole ini terbuat dari EVA atau EVA. Tapi yang menarik, mereka klaim bahwa midsole ini memberikan energy return 39% dari sepatu seri Revlight mereka. Yang unik banget di sepatu ini yaitu adanya bahan tambahan di bagian sampingnya. Mungkin kita baru melihat fitur seperti ini di sebuah sepatu lari, tapi yang jelas fitur ini berasa banget memberikan support lebih buat kalian yang landing dengan midfoot. Di bagian upsole, rubber juga menyelimuti bagian forefoot hingga midfoot. Di bagian tengah kalian bisa lihat terdapat area berwarna merah yang mereka klaim sepatu ini mempunyai plate untuk menambah propel, laju untuk ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke impression dari menggunakan sepatu ini. First impression dari sepatu ini mungkin hampir sama dengan review-review di luar sana yang bisa dibilang hampir sebagian besar positif. Feel saat landing nyaman banget, nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras, it's just perfect. Karet di bagian outsole-nya juga memberikan traction yang cukup grip saat di aspal. Namun memang sedikit licin saat jalanan atau permukaan yang basah. Yang menjadi pertanyaan kami adalah fungsi dari plate di dalam ini, karena saat kami mencoba kami tidak merasakan fungsi yang begitu wahnya dibandingkan dengan Vaporfly atau Carbon X. Ketika kita coba sepatu ini, kita bahkan berpikir kalau yang mendorong kita ke depan bukan platenya, tapi fitur dari EVA sole-nya, fuel cell foam-nya, yang menurut kami menjadi point plus dari sepatu ini. Di bagian uppernya memang nyaman banget, berasa banget seperti memakai kaos kaki, apalagi di bagian heel-nya walaupun rasanya seperti memakai kaos kaki, tapi di bagiannya tetap di-enforce dengan bagian yang lebih keras. Jadi heel-nya tidak mengangkat, heel-nya tetap di tempat. Walaupun begitu, kami expect uppernya lebih breathable. Kalau misalnya kalian lihat, di sini pattern uppernya seperti bahan knit, tapi jangan terkecoh. Ini merupakan bahan mesh yang menjadi satu kesatuan, dibandingkan dengan bahan knit, yang memang kalau bisa dilihat ada sedikit bolongan-bolongan mikro. Kalau dilihat lebih dekat, bahan ini sebenarnya di dalamnya masih ada lapisannya lagi. Jadi mungkin itu untuk durability, cuma kami expect sebenarnya sepatu ini mungkin bisa improve di bagian breathability-nya. Overall kami impressed banget dengan sepatu ini, sepatu ini cocok untuk faster days kalian, mungkin kalian mau melakukan tempo, interval, atau raise 10k. Sepatu ini cocok banget untuk mengakombodir kebutuhan kalian. Terima kasih telah menonton!